musik day 2 dan kita udah ready hari ini jadwal kita kita mau ke atlantis jadi itu adalah water park terbesar di dunia wow adanya di dubai di palm jumelang karena kita masyarakat dulu lucu gak hari ini baju aku ini udah hari ini lucu nih inspirasi kerami kamar mandi santai pakai sambal karena kita mau main air tapi habis itu kita mau makan dinar let's go ini kita sekarang mau makan di deket hotel kita namanya apa? the little neighbors deket banget kita lihat google random aja, semoga oke ini kita ngembangin disini karena tempatnya di sebelah kanan habis makan kita mau ke water parknya kita pakai monorail kita nanti beli yang bolak-balik kemarin kita naik monorail ya jadi naik monorail itu bolak-balik kan pengurutan? iya paling deket 1 stop itu kemarin 5 dirham sekarang bolak-balik itu 15 dirham 1 orang berarti 30 dirham kalau misalnya naik taksi bisa lebih dari itu karena kan bolak-balik juga tuh nanti kita naik monorail itu dan ini tuh deket banget sama taman jadi banyak banyak ini lagi kompetisi kenapa kita lewat depan sini? kenapa kita lewat sini? beneran ya? sumpah agak agak jadi ini tuh taman jadi banyak yang olahraga pagi-pagi ini stasiun yang kita mau naik nanti stasiun monorailnya disini kita makan dulu lapar makan dulu kita lapar di Dubai jadi tadi sampai jam 8.30 itu gak ada aktivitas lihat nih orang lari nih tau gak nih jam berapa sekarang? jam 10.35 karena 8.30 disini udah kayak jam 5.30 di sana itu 8.30 jam 7 aja masih gelap ya itu perbedaan jam jadi orangnya yang kegiatannya juga beda-beda ini kayak lebih ke sarapan-sarapan western oke nih dapet welcome drink lemon gak habis nih gue kebanyakan menu breakfast ya Beb ya terus disini ada matcha jadi dia kenapa mau kesini? karena dia kayak macanya itu macaloper banget macaloper banget macaloper oke ini kita mau makan kamu pesan apa Beb? grill chicken gue stick keliatan porsi beda ya pagi-pagi udah makan stick gue ada mashed potato juga orang-orang bingung liat kita sarapan-an begini amat kita orang Indonesia cuy belum kenyang, belum makan you've eaten everything on the menu how are you not full yet? gak ada nasi belum makan nasinya stick rib eye kenapa ini? wah ini tender banget ya dan ini gue bikinnya itu medium oh masih juicy-juicy Dubai ada lalem loh Dubai makan cuy aku pikir bakal plain rasa daging doang tapi dia ada asin-asinnya gitu pakai garam laut dia kayak wuhh oke kamu coba ya nih bener banget bener banget ya bener banget ya karena aku nyokin kamu gede terus cuapa deh kalian memang mengerti oke ini kita pesan lagi waffle sebagai penutupnya kita dessert wuhh ada ice cream chocolate ice cream varilla ada cream ada pisang temen banget blueberry strawberry dan waffle wuhh dia demen banget nih kalau yang manis-manis gini ini atasnya cream apa? cream cream ya? ini mah kalau di Indo namanya banana split mirip-mirip 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 wow mau dibagi dua aja ini kombinasinya pas jadi makannya harus barengan ada waffle-nya ada ice cream-nya iya nge-blend semua di mulut yang bulut ini aku pikir tuh bubble buba ternyata blueberry oh gak asam waffle-nya bukan yang keras gitu ya bukan yang crunchy kadang ada di Indo tuh waffle-nya di luarnya garing banget enak lah lumayan enak tapi gak yang spektakul tapi gak yang spektakul tapi gak dipakai keluar udah kelar makan dan sekarang ini kita mau menuju ke waterpark-nya naik monorail ini kita naik dari sini ke sini dan kita yang bolak-balik ini bolak-balik ini one way ini bolak-balik jadi tinggal kali dulu aja 30 diram dikaliin aja 4 ribu 4 ribuan monorail ini agak lama ya keretanya tuh udah langsung 15 menit sekali udah sampai kita oke, let's go oke ini dia kita mau ke tempat ini ibarat kata ancol lah itu ancol kita lagi main ke ancol ancolnya Dubai oke ini kita udah dapet tiketnya ini kita dibantuin sama mamen gue yang ada di Dubai namanya Bayu namanya Kadek Bayu dia tuh safe disini itu dia bilang dia suruh gue kesini nih main dong ke aquamarine nih harus harus coba katanya ya musik ke aquapentur jadi terus dia bilang dia dapet jatuh tiket tuh untuk staff terus dikasih buat kita nanti malam kita mau diner di tempat dia kerja itu udah di booking-in iya itu tempat makannya pas dikasih lihat videonya keren banget sih jadi ada aquarium-aquariumnya gitu wuhhh gak sabar thank you ya Kadek Bayu nanti malam kita ketemu iya yuk sekarang kita mau masuk dulu mereka berani sekali ya lihat perbedaannya tapi gapapa disini kan emang tempat berenang tempat berenang nah terus harganya kalau misalnya lo beli One Day Pass itu tadi berapa tuh 355 ya itu locker roomnya kayaknya kita ini ya tuker ininya di sini deh inside now to the water park inside the water park new to the right get services inside that's for the table oh table di tempat lain kita udah ganti baju renang udah bener-bener udah kayak buntelan kentut nih gue nih bawa kresek gak lupa kresek kantong kresek buat nyimpen bareng-bareng buat nyimpen kameranya sayang banget nih GoPro gue gak bawa ininya apa casingnya jadi gak bisa gue bawa ke dalam air sayang banget udah selesai main air permainan airnya banyak banget dan seru-seru gila sayang banget gue nih GoPro nya gak ada casingnya jadi takut basah gitu loh kalau gak ada casingnya nanti gue bawa deh ya yang menurut gue kira-kira gak sampai nyemplung air nanti kita lihat ya lapor dan kita makan ini ketang puter ini di Indonesia juga banyak nih jauh-jauh ketumbar makan ketang puter terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kentang-kentang puter ini di pasar lama tangkrang juga ada di sini lu gak boleh pakai bau GoPro boleh tapi gak boleh ada kongsisnya terima kasih terima kasih kita udah selesai main air gila bu jauh gila gila kita udah selesai main air lumayan malatan mana yang paling serem? yang itu, yang berdiri tiba-tiba jadi ada satu kayak body slide atau gitu jadi kita berdiri nanti kita gini nanti dilepas, kita jatuh ke bawah tuh meluncur wah itu paling serem diantara semuanya dan itu gelap banget tiba-tiba air masuk ngeri deh yang gak suka tempat-tempat pasti itu menyeramkan banget, ini sekarang kita mau ngemil, makan curros currosnya udah dateng kita pesen yang isi 3 kita dapet 2 diping panas ya, tadi lu liat sendiri kan ya minyaknya bersih beda ya barengan makan cuy cepet deh crunchy ya currosnya enak enak kayak kacang gitu masak? iya coba coba lagi ini kayak piner kacang gak nih? iya, iya agak kacang crunchy dapet gak terlalu keras, gak terlalu lembut ini tuh cakwe kali ya cakwe meker wafel coba coba nah ini wafelnya crunchy Beb beda sama yang tadi pagi kita coba makannya gak makan cuy gimana? daunnya kayak kering banget Beb kamu coba dulu ya gimana? daunnya kering-kering jadi kayak bolu gak sih? dia kayak bolu ya karena kita ada ini kita dip-dip kalau untuk wafelnya kurang gitu kita rekomendasikan currosnya wajib kalau curresnya kata Bebe dia sih biasa makan curros jadi pernah makan curros yang lain bisa kumpet kalau dia gak bisa bikin curros itu kayak dia jadinya kelembekan Beb atau terlalu keral tadi itu enak kan teksturnya dan pas banget kita baru goreng kali ya kalau gue sih emang jarang makan curros ya makan currut lah gus tikus kecil itu di Oceano kamu mau jebak aku? apapun yang terjadi jangan buka mulut ini lilin yang tadi tuh kaget Beb aku disuruh makan lilin lilin dipotong suruh makan masih ada sisanya kalau mau lilinnya dipotong tuh ini dipotong aduh kali makan satu orang lima juta ini dia dia Terima kasih.